Sinisa Mihajlovic, manajer Hacimilan musim 2015-2016, dilaporkan meninggal dunia pada usia 53 tahun. Sinisa Mihajlovic meninggal dunia akibat penyakit kanker darah atau leokimia yang dideritanya. Kabar peninggalnya Sinisa Mihajlovic dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano melalui akun Instagramnya yang terverifikasi. Semasa hidupnya, Mihajlovic tidak hanya dikenal sebagai manajer Hacimilan semata. Dalam hal ini, Mihajlovic pernah menangani sejumlah klub di Italia seperti Bolokna, Fiorentina, Sampdoria, dan lainnya. Ada pun klub terakhir yang dilatih Mihajlovic sebelum meninggal dunia adalah Bolokna. Klub tersebut diasunya pada tahun 2019-2022. Di samping itu, Mihajlovic juga pernah menangani tim Nasir Bias selama satu tahun. Selain menjadi manajer, Sinisa Mihajlovic juga pernah menjajal dunia sepak bola sebagai pemain. Selama menjadi pesepak bola, Mihajlovic biasa beroperasi sebagai pemain belakang. Saat masih bermain sepak bola, Mihajlovic pernah memperkuat sejumlah elit di seri A, seperti Aes Roma, Lazio, hingga Inter Milan. Pada level klub, karir Mihajlovic sebagai pesepak bola berlangsung selama kurang lebih 18 tahun, yaitu antara 1988-2006. Pada level tim Nas, Mihajlovic mencatatkan 63 penampilan bersama dua negara sekaligus di semua ajang. 63 penampilan Mihajlovic di level internasional dibuat pada periode 1991-2003. Ada pun negara yang pernah diperkuat Mihajlovic adalah Yugoslavia, serta Serbia dan Montenegro. Selamat jalan, Legend! Terima kasih telah menonton!